Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus mandiri Metascience yang diselenggarakan oleh Komunitas Sains Terbuka Erlangga. Jadi kami mengucapkan selamat datang buat Bapak-Ibu semuanya yang menjadi peserta kursus mandiri kali ini. Kami berterima kasih Bapak-Ibu sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kursus ini. Semoga kursus ini nanti akan bermanfaat buat Bapak-Ibu semuanya. Jadi untuk video perkenalan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan rasionali dari kursus ini. Jadi kenapa kursus ini sebenarnya didesain, tujuannya apa, kemudian hal-hal apa yang mungkin Bapak-Ibu perlu tahu soal kursus ini. Sekaligus juga terakhir nanti saya akan memperkenalkan diri sebagai pemandu. Baiklah, jadi kami di sini sengaja menyelenggarakan kursus ini dengan beberapa pertimbangan. Jadi kami kebetulan adalah sebuah komunitas grassroots di Universitas Erlangga. Dan kami memang mempunyai visi untuk mempopulerkan metasains di kalangan peneliti di Indonesia. Yang kami rasa peneliti di Indonesia itu belum mencurahkan waktunya, belum meluangkan waktunya lebih banyak untuk melakukan self-correction atau koreksi diri atas proses penelitian atau agenda penelitian yang mereka lakukan. Nah, salah satu yang menjadi alasan kenapa kami mencoba untuk mendesain kursus mandiri ini dengan tema metasains adalah mungkin Bapak-Ibu yang peneliti, yang bekerja di perguruan tinggi mungkin sangat familiar dengan isu soal produktivitas riset. Jadi di perguruan tinggi itu isu atau perdebatan soal produktivitas riset itu cukup intens. Ini dengan my pro-contranya. Kemudian juga ada istilahnya preposisi bahwa sebenarnya jangan-jangan produktivitas riset itu merupakan trade-off dengan kualitasnya. Nah, di sini kami sebenarnya mencoba untuk mengajak para peneliti, peneliti untuk melakukan suara refleksi. Jadi kita mencoba untuk berfokus pada, apa istilahnya, pada kualitas. Jadi sumber daya itu kami mendorong bahwa sumber daya yang ada di lembaga riset, kemudian di perguruan tinggi, itu agar lebih banyak digunakan untuk memastikan bahwa proses riset atau agenda riset itu dilakukan secara transparan dengan kecermatan ilmiah dan juga sehingga kemudian temuan penelitiannya itu menjadi kredibel, bisa dipercaya. Seperti itu. Nah, jadi kursus ini nanti kita akan banyak bicara soal metasains. Jadi metasains itu kalau istilah lainnya itu adalah research on research. Jadi ontologinya atau objek kajiannya itu adalah yang subject of interest-nya itu adalah proses penelitian itu sendiri. Jadi mulai dari proses, kemudian bagaimana cara kita mengevaluasi, kemudian metode riset yang digunakan, bahkan sampai pada incentivizing. Jadi bagaimana kita memberikan reward atau penghargaan atas kerja-kerja saintifik. Jadi domennya cukup luas soal metasains. Meskipun nanti pada kursus singkat kali ini, kita akan lebih banyak membahas mengenai sintesis bukti atau evidence sintesis. Itu adalah pendekatan yang banyak dilakukan untuk mencapai pengetahuan ekumulatif. Jadi bukan pada individual studies, tapi kita mencoba untuk mengumpulkan berbagai individual studies itu sehingga kita bisa melakukan estimasi atau menarik kesimpulan itu berdasarkan berbagai macam bukti. Itu nanti akan kita banyak bahas di kursus singkat kali ini. Nah, kemudian kenapa kami menggunakan metode atau strategi yang sifatnya sinkron dibandingkan dengan metode-metode yang mungkin konvensional, misalnya model sinkronus ya. Kami juga sempat terpikir misalnya untuk membuat kayak semacam, apa istilahnya ya, kayak workshop yang full day gitu ya, atau mungkin dua hari atau tiga hari. Tapi kami rasa itu akan sangat exhaustive buat peserta. Saya kira juga nggak akan efektif. Dan buat saya pribadi juga sudah nggak memungkinkan untuk melakukan workshop yang sifatnya sangat panjang seperti itu, karena secara fisik sudah nggak memungkinkan rasanya dalam waktu dekat ini untuk melakukan hal seperti itu. Dan rasionalisasi yang lain adalah kami ingin materi yang di cover oleh kursus ini itu bisa accessible buat banyak orang. Karena kita tahu kalau misalnya metode yang sinkronus ya, misalnya dengan video conference dan sebagainya, itu akan ruling out banyak orang yang tidak punya akses terhadap, tidak punya akses yang adekuat pada internet, koneksi internetnya. Nah, kita tahu kalau video conference itu udah habis banyak sekali kuota, menghabiskan banyak sekali kuota internet. Sehingga kami tidak ingin itu terjadi. Kami ingin membuat materi dalam kursus ini itu lebih accessible buat orang yang sumber dayanya pun sangat terbatas. Jadi, kita memilih metode seperti ini. Sehingga ini mungkin juga bisa membantu teman-teman atau Bapak-Ibu yang punya keterbatasan di sumber daya. Sehingga ini bisa memudahkan Bapak-Ibu semua. Selain itu juga kami menggunakan framework yang model self-paced. Jadi, kursus ini 100% self-paced. Jadi, paced-nya tergantung Bapak-Ibu semua. Jadi, tidak ada arahan yang, tidak ada misalnya, tidak ada pengawasan yang sifatnya ketat, terstruktur dan sebagainya. Itu semua tergantung pada peserta sendiri. Peserta pun juga bisa menyesuaikan urutan materi itu tergantung taraf pemahaman yang masing-masing. Jadi, mungkin ada peserta yang sangat awam, tapi ada juga yang mungkin sudah punya pengetahuan tertentu sehingga bisa mulai sesuai dengan tahapan pemahaman yang masing-masing. Namun, yang ingin kami tekankan, kursus ini didesain untuk bisa diikuti oleh siapapun. Meskipun Bapak-Ibu tidak pernah mendengar soal meta-science, meta-analisis, Bapak-Ibu tetap bisa mengikuti kursus ini. Seperti itu, rasionali kenapa kita mendesain kursus ini. Kemudian berikutnya adalah mungkin sedikit perkenalan, introduction soal komunitas yang setermuka Erlangga. Jadi, komunitas ini didirikan, dikelola oleh beberapa dosen pemula, dosen muda di Universitas Erlangga. Jadi, kami memang banyak concern soal gimana caranya membuat riset yang dilakukan di Universitas oleh peneliti itu bisa lebih transparan, sehingga kalau dia transparan, sehingga kita akan mudah untuk mengecek rigornya, atau kecermatan ilmiahnya. Kemudian juga kita lebih banyak fokus pada kecermatan daripada speed of publication-nya. Jadi, kita banyak fokus di situ. Kita juga punya konsensus bahwa itu adalah visi yang ingin kita perjuangkan. Nah, kemudian komunitas ini sepenuhnya grassroot, meskipun sampai sekarang kita memang tidak ada endorse, endorse dari organisasi, artinya kami tidak mewakili pandangan organisasi tertentu, termasuk organisasi tempat kami bekerja. Kami murdi self-funded ya, non-profit, dan juga aktivitas kami juga banyak serupa, artinya kegiatan-kegiatan serupa seperti membuat kursus, kursus daring, dan sebagainya ini juga sesuatu yang biasa kita lakukan. Untuk kursus ini sendiri, kita mendesain kursus ini adalah 100% gratis, artinya Bapak-Ibu tidak perlu membayar apapun untuk mengikuti kursus ini. Namun apabila Bapak-Ibu merasa bahwa materi dalam kursus ini itu bermanfaat, dan Bapak-Ibu ingin mendukung aktivitas dari Sains Terbuka Air Langga, maka Bapak-Ibu bisa melakukan donasi. Nah, donasinya bagaimana caranya di halaman kursus juga sudah disediakan informasinya. Kemudian terakhir, perkenalan saya sebagai pemandu, jadi nama saya adalah Rizky Amelia Zain, saya biasa dipanggil Amel. Saya adalah, saya sekarang bekerja sebagai dosen, sebagai staff mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Air Langga. Bidang keilmuan saya adalah Psikologi Kepribadian dan Sosial, dan saya, riset riset saya itu banyak berkaitan dengan topik yang juga dekat dengan metasains, yaitu tentang bagaimana seorang awam, seorang awam itu membentuk sikap dan kepercayaan pada sains, pada ilmuwan, dan juga pada otoritas keilmuan. Saya juga banyak riset soal kepercayaan konspiratif, yaitu konspirasi beliefs. Kemudian saya juga riset, saya juga sebagian tentang penilaian moral dan juga religiositas, seperti itu. Selain itu, saya juga berminat pada kajian-kajian soal metodologi, terutamanya penelitian kuantitatif, kemudian statistik, dan computational reproducibility. Jadi, area riset saya dan area pekerjaan sehari-hari saya itu sangat dekat dengan materi-materi kursus yang Bapak-Ibu sekarang akan ikuti, seperti itu. Mungkin itu saja kira-kira perkenalan dari saya. Kami berharap nanti Bapak-Ibu bisa mendapatkan manfaat. Kalau Bapak-Ibu merasa mendapatkan manfaatnya, maka mohon untuk disebarkan kepada kolega atau mahasiswa atau siapapun yang kira-kira bisa mendapatkan manfaat dari materi yang kami desain ini. Seperti itu. Kami juga sangat terbuka. Apabila Bapak-Ibu punya feedback, masukan, atau misalnya ada hal-hal yang kami kelupaan, silakan kontak saya di email dan sebagainya, atau lewat apapun, kanal apapun yang mungkin, nanti kami akan berusaha untuk membuatnya menjadi lebih baik di kegiatan atau aktivitas kami selanjutnya. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga Bapak-Ibu menikmati materi kursus singkat kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!